Bagaimana cara kita mendapatkan yang halal menjauhi yang haram maka diturunkan kemudian perintah dan merangan Ya perintah jadi ketika Allah memberikan perintah itu baik ibadah sifatnya ataupun bimbingan hidup Sebetulnya untuk memudahkan kita mencapai tujuan Contoh gini ya siapa yang pengen sukses angkat tangan Ya baik dah turun Siapa yang ingin bahagia angkat tangan Baik Pilih sukses tidak bahagia atau bahagia tapi gak sukses Gak ada pilihan ketiga jangan loh Nah sekarang siapa yang pengen sukses dan bahagia Ya Alhamdulillah sudah itu gak ngangkat pun pasti Nah sukses dan bahagia namanya falah Salah Apa namanya Salahun Kalau itu digenggam oleh kita Begini saya menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan Dan gak mau saya lepas Itu aflah namanya Apa namanya Aflah Baik sukses dan bahagia namanya apa Nah supaya kita menggenggam aflah nih Aflah kita genggam dengan baik untuk mendapatkan falah Bagaimana caranya Falah halalun Ya kan Ini yang ingin saya dapatkan Bagaimana mendapatkannya Ambrun Allah turunkan perintah Perintah itu diturunkan supaya kita menggenggam kesuksesan Bukan supaya kita capai mengerjakan perintahnya Ya pahami dengan baik nih cara berfikirnya Kalau gak paham ini nanti malas mengerjakan perintahnya Contoh apa Allah turunkan perintah untuk ibadah Solat Misal Diketika Allah meminta kita solat Sebetulnya bukan solatnya Tapi solat itu wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang kita inginkan Makanya ketika kita diminta solat Diumumkan dulu sebelum solat Supaya kita termotivasi dan meluruskan cara berfikir kita yang keliru Sehingga tidak menjadikan solat sebagai beban Apa itu informasinya? Lima kali dalam sehari sebelum solat Muazzin mengumandangkan Allahu Akbar Allahu Akbar Sampai ke kalimat Hayya ala solat Ayo solat Ayo solat Ayo solat Gak ada solat Tapi kalimat yang gak berhenti disitu Mudah Allah kemudian mengilhamkan pada Nabi Mewahyukan Sampaikan pada Muazzin Setelah hayya ala solat La ilaha illallah Tapi ada kalimat yang disampaikan Untuk memberikan motivasi kepada kita Ini yang saya maksudkan supaya kalian solat Dapat ini Bagi saya gak penting solatnya Kalian gak solat pun semuka langit Dan bumi Tidak akan menurunkan satu saya sebagai Tuhan Kata Allah Tetap saya Tuhan Cepat yang butuh solat itu Kamu karena solat itu Wasilah untuk mendapatkan Apa yang kamu inginkan Bapak ibu itu Ingin mendapatkan Misalnya Maaf ya Anda ingin nasi goreng kebonsiri Berangkat ke sana Ya Apakah dengan sekedar Ya Allah Nasi goreng kebonsiri Nasi goreng kebonsiri Anda dapat Tidak Anda kan mesti berangkat dulu Siapkan dulu kendaraannya Atau Anda pesan dulu Di pesan kendaraan itu Bukan ingin memberikan beban kepada Anda Untuk bisa mengarungi perjalanan Bahkan kadang-kadang sampai macet Ya Untuk memberikan kesulitan Bukan Supaya dengan kendaraan itu Jadi wasilah Anda sampai Kepada apa yang Anda inginkan Solat itu perintah Perintah itu diturunkan Bukan ingin memberikan beban pada Anda Supaya solat Anda gak solat pun Allah gak rugi Cuma setelah kalimat Haya ala solat Anda bertanya Kenapa solat Haya ala falah Aku ingin memberikan kebahagiaan Bukankah kau menuntut kepada aku Ya Allah berikan kebahagiaan di rumah tanggaku Berikan kebahagiaan di pekerjaanku Berikan kesuksesan dalam karirku Sekarang Allah berikan jalannya Ini manusia paling aneh di muka bumi Minta dikasih gak diambil Aneh Maka saya sering katakan Sebetulnya gak ada yang gak dapet hidayah Diberikan Cuma saat diberi gak diambil Anda datang nih ke pengajian Ya di pengajian misalnya dikasih aqua Dikasih makanan ringan Snack Kasih 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 Ya panitia udah ngasih Setiap orang kebahagiaan Cuma Anda menolak Gak mau ngambil Tiba-tiba di jalan Misalnya dehidrasi Karena gak sarapan juga lapar Pingsan Ketika pingsan itu yang salah Panitia atau Anda yang ngambil Bukan panitia yang salah Allah memberikan bentangan hidayah Seperti sinyal di telpon kita Terbentang semuanya Tinggal kita aja mau ngambil apa enggak Kita harus jujur Bukankah Anda saat menerima telpon Sinyalnya kurang Anda sampai keluar Nyari sinyal Disini sinyalnya kurang nih Ntar aku keluar dulu Keluar Nyari sinyal Anda bayangkan Disana bilang Kenapa ente gak beli telpon dengan sinyalnya Enggak Gak dijual Keluar Nyari Nyari Supaya mendapatkan sinyal Nah Daya itu dipancarkan oleh Allah Dipancarkan Quran surah ke-29 Ayat 69 Orang-orang yang mau bergerak Mengambil hidayah kami Berjuang Mencari Mengambil Mengambil Kalau dia mau ambil Saya tunjukkan jalan-jalan yang lebih terbuka Kata Allah Cara berfikirnya begitu Jadi nanti Kalau kita bahas ayat selanjutnya Ini maksud saya Anda menemukan perintah dari Allah Misal Jauhi zina Kerjakan sholat Pandang begini Dengar begini Katakan ini Melangkah seperti ini Semua perintah dan larangan yang tersebut di surat ini Adalah wasilah untuk mengantarkan pada apa yang kita inginkan dari kebahagiaan dan kesuksesan itu Paham cara berfikirnya? Nah ini kalau sudah begitu gak akan jadi beban Dan gak akan buat aturan lain Ini kata Allah Zina begini Eh bikin yang lain Yang gini gak zina Ya repot kayak gitu Belas ya Kata Allah Sudah Ya Ini dilarang Ya antum jangan halalkan Yang halal halal Yang haram haram Jadi kalau ditukar gak akan dapat yang diharapkan tadi Mungkin terlihatnya sederhana Di depanku kelihatan indah Fatah Morgana kan begitu Kelihatan seperti oase Begitu dikejar Gak ada Ya kan Keliatannya seperti indah dari jauh Kalau begitu dikejar gak ada Cuma bayangan aja Sama Maksudnya juga begitu Keliatannya besar Oh ini proyeknya besar Dilihnya besar Di awal-awal Begitu udah dapat Tangkap KPK Udah penyesalannya dalam Paham? Baik Teruskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!